Memasuki bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, pada 12 Rabiul Awal, umat Islam memperingati peristiwa agung lahirnya Baginda Rasulullah SAW atau yang dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad. Majlis Taklim As-Safai Botania Garden melaksanakan kegiatan perayaan Maulid Rasulullah dengan tema kisah inspiratif dan muhasabah cinta Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau hari kelahiran Rasulullah diperingati setiap satu tahun sekali oleh seluruh umat muslim pada bulan Rabiul Awal. Tujuan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan euforia semata, melainkan untuk lebih mengenal sosok peladan umat yang begitu mulia dan cinta kepada umatnya. Momen perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Masjid As-Safat Botania Garden, kegiatan ceramah berkisah islami dan inspiratif oleh Kak Lilis. Yang hari ini pertama berkisah itu tentang menceritakan Rasulullah SAW. Sama Buna Rilis dia pakai media yang melalui ke kanan-kanan laki-laki-laki-laki-laki-laki. Yang kedua nanti ada Lomba Cerdas Selamat berkisah tentang pelajarannya, pelajaran Islam dan sejarah Rasulullah. Yang terakhir adalah Lomba Salamun, itu ada pun pesertanya TPQ yang ada di sekitaran RW 29 dan RW 46. Tujuannya adalah untuk meneladani berkisah Rasulullah dan juga agar anak-anak selalu mengingat sejarah Rasulullah. Pesertanya dari TPQ di sekitaran Betania Garden, yaitu di wilayah RW 29 dan RW 26 Betania Garden, Harapannya ini kan yang pertama ya, kedepannya kita bisa mengundang dari TPQ-TPQ lain untuk memperlihatkan dan mengisi Maulid Rasulullah itu dengan Lomba-Lomba. Sehingga anak jauh hari sudah mempersiapkan dan tahu mungkin dia akan mengingat momen dari Maulid itu sendiri. Kita semuanya semuanya dari tempat lain itu lebih memfokuskan anak-anak, biar mereka bisa ingat. Ini sangat mendukung untuk perumahan kami Botania, terus terutamanya untuk pembinaan anak-anak yang sangat mendukung untuk anak-anak ini yang akan ke depannya nanti akan lebih bagus lagi. Pertama terima kasih kepada Ibu Ketua Panditia yang sudah melaksanakan ini dan kepada Ketua BKM juga untuk melaksanakan ini. Semoga ke depannya lebih bagus lagi. Setiap tahun acara ini dilakukan di Botania. Pertama untuk anak-anak lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih kepada warga Botania, pertama kepada ustazah-ustazah yang sudah mengajar anak TPQ-TPQ Botania. Dan Panditia-Panditia semuanya, RW-RW dan Ketua-Ketua Panditia BKM. Pada pagi hari ini, Kak Lilis di depan adik-adik semuanya tadi telah menyampaikan beberapa contoh dari keteladanan Nabi Muhammad kita. Dan insya Allah, dari keteladanan beliau kita bisa ambil hikmahnya sehingga dalam kehikmahnya sehingga dalam kehikmah sehari-hari kita mampu menjalankannya. Sehingga kita menjadi umat-umat yang telah bisa berjumpa dengan beliau di jauh milah akhir nanti. Insya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi Alhamdulillah apresiasi kepada ibu-ibu Majalis Ta'lim Asyafat ini. Yang senantiasa meng-create acara di setiap program apapun di hari-hari besar Islam. Khususnya seperti maulid Nabi ini. Dengan mengisi berbagai macam kegiatan lomba-lomba, salah satunya cerdas cermat, kemudian lomba solawat, kemudian juga lomba azan dan lain-lain. Sehingga dengan begitu bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak kepada Bangi dan Nabi. Dan juga bisa mengisi kegiatan anak-anak lebih positif dibanding harus bermain-main dengan hal-hal yang mungkin kurang edukatif. Selamat kepada seluruh Majalis Ta'lim Asyafat Botania I. Momentum maulid ini mengajarkan kita cara merawat cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak dengan meniru perilaku Nabi Muhammad dan juga menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tim Liputan dari Batam TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.